Sudah dengar kabar PHK Masal di Startup? Link aja, Zenius, Tanihub, dan teranyar JDID jadi perusahaan rintisan alias Startup yang baru-baru ini memutuskan hubungan kerja dengan banyak karyawan. Alasannya penyesuaian model dan strategi bisnis. Gak cuma di Indonesia, PHK Masal juga terjadi di startup luar negeri. Seperti startup pembayaran sekali ClickBall dan perusahaan produksi serta layanan streaming berlangganan Netflix dari Amerika Serikat. Ada pula perusahaan teknologi publik dan swasta lainnya seperti Section 4, Kervana, Dota Robert, Mural, Robin Hood, On Deck, 3 Issue, dan Main Street. Penurunan dan perlambatan pendapatan jadi alasan utama PHK dilakukan. Situasi ini lantas dikaitkan dengan fenomena Bubble Burst yang terjadi di industri startup. Bubble Burst adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang melonjak tinggi, tapi dibarengi kejatuhan yang relatif cepat. Dalam konteks startup, kondisi ini bisa dilihat dari menjamburnya startup di seluruh dunia yang disambut dengan derasnya kelontoran dana dari investor. Pada 2019, pendanaan dari investor ini mencapai 143 miliar dolar raes dari semula 26,9 miliar dolar raes dan bikin 348 startup menyandang status sebagai unicorn. Pada 2021, jumlah unicorn pun melonjak, jadi 500 lebih. Harga aset pun melonjak, melebihi nilai dasarnya lantaran terjadi di ufodia pasar. Alhasil, investor makin tertarik berinvestasi dan berharap mengeruk juan. Namun, saat pasar memuncak, sejumlah situasi yang memicu kepanikan terjadi. Suku bunga naik, inflasi melonjak, dan pecahnya perang Rusia-Ukraina. Ini memicu perubahan perilaku investor yang lebih berhati-hati. Pasar saham startup pun merosot, penawaran umum terhenti, dan investasi turun. Penurunan nilai yang cepat inilah yang dikenal sebagai ledakan gelembung atau bubble burst. Bagi startup yang sejak awal tak punya sistem manajemen baik, kondisi ini menyelihkan, bahkan bisa bikin mereka gurung tikar. Terima kasih telah menonton!